Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Anggota-anggota kami adalah 1. Avielo Indratama, nomor absen 6 2. Ivanka Estelek, nomor absen 19 3. Jolin Siliana Lee, absen 20 4. Maria Alea Galuh Maharani, nomor absen 22 Di sini kami akan membawakan judul Bahayakah Gisi Buruk Pada Anak? Apakah Indonesia sudah sehat setelah 76 tahun merdeka? Kami dari kelompok 3 menemukan satu permasalahan yang masih menjadi perhatian yaitu tentang gisi buruk. Gisi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Kondisi buruk pada anak tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, anak yang masuk ke dalam kategori gisi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai segisi dalam jangka waktu yang sangat lama. Di dalam membahas ini, kami melihat ada beberapa mata pelajaran yang terkait dengan permasalahan ini dan kami menjadi belajar banyak tentang permasalahan ini yaitu ada mata pelajaran penjas, IPA, dan IPS dan tentunya bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kami gunakan dalam video ini. Penyebab gisi buruk antara lainnya Berikut adalah penyebab gisi buruk dalam pembelajaran jasmani Kurang makan Kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan kuterian yang penting hingga berujung pada gisi buruk Makan tidak teratur Makan setelah tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan Pulang makan yang salah menjadi salah satu pemicu gisi buruk pada anak Dampak Dampak dari gisi buruk dapat mempengaruhi gangguan fisik udah terinfeksi penyakit pertumbuhan badan tidak normal dan tubuh menjadi kurus 2. Salah satu penyebab gisi buruk, IPS Karena orang tua tidak dapat memberikan asupan gisi yang baik maka banyak balita yang mengalami stunting Hal tersebut dikarenakan bahan pokok harganya kurang terjangkau bagi beberapa masyarakat 4. Banyak masyarakat menengah ke bawah yang sulit mendapatkan kebutuhan pangan yang sesuai dan bergisi dikarenakan harganya yang mahal Hal tersebut menyebabkan anak usia 5 tahun ke bawah atau balita mengalami stunting 3. Penyebab gisi buruk menurut mata pelajaran IPA Kejala kekurangan nutrisi yang paling umum adalah penurunan berat badan mudah lelah, gusi dan mulut sering mengalami luka, bibi dan mata terlihat cekung, serta mudah merasa kedinginan Kekurangan nutrisi juga menyebabkan Kamu mengalami gangguan pada otot Hal ini menyebabkan Kekurangan nutrisi juga menyebabkan karena kekurangannya vitamin C selama kurang lebih 3 bulan Ciri-ciri skorbut adalah area nyeri otot seluruh tubuh, demam kehilangan selera makanan kelelahan ataupun malai semulut gigi berkurang atau gusi berdarah gusi bongkok hilang semangat irritabilitas memar otot lemas penurunan berat badan atau rambut bergelu Menurut kelompok 3 kita sebagai generasi muda harus memberi contoh untuk anak-anak agar mereka dapat menghindari gisi buruk seperti menghindari makan berdekatan dengan jam tidur menyesuaikan porsi makanan yang sesuai kebutuhan makan sayur dan buah serta racin berwarna raga Solusi yang bisa kita lakukan supaya gisi kita tetap baik adalah 1. Memberikan buah dan sayur dalam setiap menu makanan 2. Memakan makanan yang mengandung karbohidrat seperti kentang, roti, nasi, dan sereal 3. Memakan makanan yang mengandung protein seperti daging, telur, dan kacang-kacangan Sebagai generasi muda, mari kita memberikan contoh dengan berlaku hidup sehat makan makanan 4-5 sempurna rejin minum vitamin dan olahraga secara teratur Mari kita tentaskan tentang permasalahan gisi buruk pada anak di Indonesia dengan peduli kepada sesama Terima kasih telah melihat tugas literasi tentang gisi buruk kelompok dia Jika ada kesalahan dalam perkataan atau tulisan kami mohon maaf dan mohon bantuan like and subscribe Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!